Intro Tidak dapat dipungkiri cerita tentang mendapat harta dari cara pesukihan Hingga kini masih dipercaya sebagian orang di Indonesia Meski caranya sadis, lantaran memerlukan tumbal manusia atau hewan Namun nyatanya praktik aliran hitam itu masih saja ada penganutnya Lantas seperti apakah asal-usul pesukihan di tanah air? Dilansir dari goodnewsfromindonisa.id Guru besar sejarah Universitas Negeri Semarang yaitu Prof. Wasino mengatakan Bahwa konsep pesukihan itu muncul pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 Menurutnya pada abad ke-15 dan ke-17 Orang kaya di Nusantara ini tidak ada masalah Seperti di Kudus, Pati, dan Lasem Karena di wilayah tersebut ada kapitalisme global Namun kapitalisme barat kemudian muncul pada abad ke-17 Yakni ditandai oleh munculnya VOC VOC atau kongsi dagangannya Belanda pada zaman itu menguasai di wilayah Indonesia Dan kemudian menerapkan monopoli Dampaknya kapitalisme pribumi ini tersingkirkan dan pribumi menjadi kelas buruh Yang semula pedagang bergeser menjadi buruh Apalagi sejak tanam paksa Orang Jawa yang menjadi gulungan atas itu menikmati bangsawan Dan mendapatkan gaji oleh bangsa kolonial Dan disinilah sebenarnya konsep kelas sosial terjadi Kata Profesor Wasino yang dikutip dari detik.com Wasino menjelaskan priayi itu dulu orang kaya dan pedagang Sedangkan bangsawan itu adalah orang kaya dan pedagang Tapi setelah ada monopoli VOC Priayi kelas sendiri dan dia menghindari pedagang Tanda petik priayi itu tidak pantas menjadi pedagang Kemudian pada seterata berikutnya Seterata pedagang itu hilang Lalu muncul seterata wongcilik Wongcilik itu buruh Lambat laun kemudian orang Jawa alergi kaya melalui bisnis Berjualan itu merupakan produk yang tidak terhormat Bagi orang Jawa pada waktu itu Orang terhormat adalah menjadi seorang priayi Namun kemudian uang menyebar luas ke seluruh pedesaan Dari hal itu kemudian muncul variasi pekerjaan di desa Salah satu pekerjaan itu adalah menjadi pedagang Siapa yang menjadi pedagang? Ya wongcilik Malahan kebanyakan secara gender adalah wanita yang menjadi pedagang Tidak sampai disitu Karena penyebaran uang ke desa ini Kemudian secara tiba-tiba bisnis dalam urban ini menjadi orang kaya Seperti pemilik andong Penjual makanan hingga penjual kain Mereka ini kemudian menjadi orang kaya Ini orang jilik tadi menjadi orang kaya Mengagetkan priayi di pedesaan Ini orang biasa menjadi kaya Disitulah muncul gagasan ide Itu dicurigai Itu adalah pesukihan Sebenarnya konsep memelihara pesukihan itu merupakan gejala baru Abad 15 sampai dengan 17 itu tidak ada pesukihan Pesukihan banyak dibicarakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Ungkap Profesor Wasino Apa benar kemudian mereka kaya karena gundul atau tuyul? Sebenarnya tidak Tapi dikembangkan Kalau dia orang kecil kemudian kaya Dia memelihara pesukihan seperti buto iju Sampai sekarang seperti itu terus Waktu itu orang kaya diuntungkan dengan sistem kapitalisme yang berkembang Di sisi lain Cleet Forkerts dalam abangan Santri Priayi dalam masyarakat Jawa Mendefinisikan pesukihan sebagai pemilik doyul Memang pengertian yang terlalu sederhana Tetapi ia adalah salah seorang antropolog Yang pertama kali menaruh perhatian pada fenomena doyul Meskipun ia juga menyebut keblek Atau pesukihan pencuri beras Doyul pun digolongkan sebagai makhluk halus yang karib dan manja Berbeda dengan makhluk halus lainnya Tulis Gerts dalam bukunya Dirinya mengkategorikan makhluk halus di Jawa menjadi memedi, lelembut, dan doyul Bahkan salah satu praktik pesukian adalah menjadi babi hutan jadi-jadian Istilahnya adalah babi ngepet Gerts juga menggolongkan pesukihan sebagai semacam sihir Yang perlu dicatat, ritual pesukihan di Jawa selalu bersandar pada sosok-sosok legenda Bahkan tokoh historis Anehnya diantara tokoh itu ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan pesukihan Beberapa diantaranya dipersepsi sebagai orang suci, bahkan wali Pesukian tidak pernah berhasil John Pemberton dalam buku Jawa On the Subject of Java Juga melihat bahwa ritual pesukihan terlalu individualis dan bersifat kontrak Hal ini berbeda dengan ilmu pencuri dan dalang Karena pesukihan digunakan untuk kepentingan sendiri Memperoleh kekayaan demi kekayaan Dengan menukarkan jiwanya dengan uang Hal yang sama juga dijabarkan oleh beberapa paranormal atau para psikologi Terkait dengan ilmu dan pesukihan Yang dianggap sebagai bentuk kejahatan Atau laku kotor untuk mendapatkan kekayaan Karena merugikan orang lain dan diri pelakunya Apapun bentuk pesukihannya selalu minta tumbal bagi pemiliknya Baik itu tumbal berupa nyawa sendiri Anak istri sendiri Maupun anggota keluarga lainnya Bahkan ada yang mengatakan Efek pesukian terkait erat dengan kehidupan anak cucu sampai tujuh turunan Karena yang diambil dari pesukian adalah rezeki anak cucu Kata Agus Mishbahul Munir Ahli kadam pengasuh perkuruan amanat suci di Tropo Dowaru Sidoarjo, Jawa Timur Oleh karena itu pesukian dianggap sebagai sebuah kejahatan yang melibatkan kekuatan supranatural Karena dilakukan dengan cara mencuri hak milik orang lain Serta menjual jiwa dengan kekuatan gaib, ilmu hitam, dan menempuh jalan sesat untuk kepentingan sesaat Pesukian adalah hal kelam yang ada di Indonesia Hal tersebut menjadi sesuatu yang mengerikan Lantaran tak jarang menggunakan tumbal manusia Berikut adalah jenis-jenis pesukian yang ada di Indonesia Praktik pesukian ini merupakan ritual yang dipercaya dapat mendapatkan kekayaan secara instan Mereka akan membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan tersebut Yang pertama adalah pesukian popok wewe Pesukian popok wewe ini cukup dikenal dengan cara memelihara makhluk gaib Dan sudah lama dipercaya oleh beberapa masyarakat jawa Akan mendatangkan kekayaan bagi yang melakukannya Popok wewe merupakan hantu seperti gendru wanita yang sering menempati area sekitar sungai Atau pohon randu alas Kabarnya bila seseorang datang ke tempat popok wewe ini Dan dia mendapatkan kain atau pakaian bekasnya Maka ia akan memiliki kekayaan berlimpah seperti yang diharapkan Tapi pesukian ini meminta tumbal nyawa anggota keluarga Supaya kekayaan yang diperoleh langgeng abadi Yang kedua adalah pesukian lereng merapi Pesukian lereng merapi ini berasal dari sebuah makam Yang ada di daerah Cangkringan, Sleman, Yogyakarta Konon kabarnya makam ini adalah kuburan seseorang yang sakti pada zaman dahulu Dan sampai sekarang makam ini penuh dengan banyak sesaji dari pesiarah yang datang Biasanya mereka yang datang ke sini Karena memang memiliki tujuan tertentu Seperti mengharapkan kenaikan jabatan Mendapatkan ilmu kanuragan Ataupun karena ingin kaya Makam tersebut dinamakan Watu Tumpeng Yang dipercaya punya kekuatan luar biasa Namun kabarnya makam ini bukanlah makam manusia Melainkan makam seekor gajah tunggangan gerincing wesi Yang dulu menjaga gunung merapi Sesajan yang dibawa juga cukup beragam Seperti jajanan pasar Kembang tujuh rupa Kemenyan Atau syarat sesajan lainnya Menurut beberapa sumber Makam ini kerap digunakan untuk berdoa Atau meminta sesuatu Yang ketiga adalah pesukihan buaya putih Pesukian memuja buaya putih Atau bajul putih Merupakan pesukian yang paling tua di tanah Jawa Menurut mitos yang beredar Pesukian ini sama seperti santet Yaitu dengan cara membuat orang yang menjadi target sakit-sakitan Hingga meninggal dunia Hal ini dikarenakan pesukian buaya putih ini sangat lekat Dengan keberadaan ilmu hitam Setelah target tersebut berhasil dilumpuhkan Maka semua aura rezeki dan kekayaannya Akan berpindah kepada orang yang melakukan ritual ini Yang keempat pesukihan gunung kemukus Pesukihan gunung kemukus ini asalnya dari daerah Seragen, Jawa Tengah Menurut cerita warga Orang dengan weton khusus saja yang mampu melakukan pesukihan gunung kemukus ini Yaitu orang yang memiliki weton genap Tujuan dilakukan pesukihan ini juga sama dengan pesukihan lainnya Yaitu meminta supaya orang tersebut menjadi kaya raya Dan memiliki harta yang berlimpah Sayangnya bila tidak melakukan sesuai syarat Maka akan menimbulkan masalah lainnya Seperti tubuh yang terasa panas Rasa terbakar Hingga bisa juga mengeluarkan cairan seperti nanah Pesukihan ini bersifat perjanjian yang dibayar dengan nyawa Dan tidak dapat dibatalkan Yang kelima adalah pesukihan tukar janin Pesukihan tukar janin juga punya tumbal nyawa Yang sangat mengerikan dan sebaiknya dihindari Kabarnya orang yang melakukan pesukihan ini Secara sadar melakukan sebuah perjanjian terikat kepada jin Namun tidak ada paksaan apapun saat melakukannya Cara kerja pesukihan ini cukup unik Yaitu dilakukan karena orang tersebut sedang hamil Namun tidak ingin hamil ataupun melakukan aborsi Jadi janin tersebut ditukar dengan kekayaan Sesuai dengan usia janin dalam kandungan Janin yang ditukar juga harus pada kehamilan pertama Dan memiliki umur tidak lebih dari 3 bulan Syarat lain supaya pesukihan ini lancar dan sukses Adalah ibu sang bayi tidak boleh sedikit pun mengingat pernah memiliki janin ini Di dalam kandungannya Biasanya pelaku pesukihan tukar janin ini Adalah pasangan yang belum siap memiliki momongan Atau pasangan yang hamil di luar pernikahan Pesukihan ini juga melibatkan jin kafir di dalamnya Jadi janin yang ditukar akan diasuh oleh jin di dunianya kelak Yang keenam adalah pesukihan sate gagak Tidak banyak ditemui Pesukihan sate gagak terbilang sulit untuk dilakukan Lantaran jika seseorang ingin melakukan pesukihan ini Mereka harus menangkap burung gagak hitam Lalu burung gagak hitam ini akan dibawa ke tengah hutan dan dijadikan sate Sate tersebut lalu dibakar Hingga mengundang pembeli dari makhluk gaib Jika pembeli sudah datang Penjual sate gagak akan menjual dengan harga yang fantastis Demikian tadi kisah awal pesukihan dan jenis-jenis pesukihan Yang menjadi bagian cerita dalam tanah air Sebagai seorang yang beriman Semoga kita dijauhkan dari keinginan Untuk mencari dan membuktikan tentang beberapa pesukihan tersebut Walau kadang kita terhimpit oleh beban ekonomi yang berat Hendaklah selalu berlindung dan berdoa kepada Allah Sang Pemberi Rezeki